Pertama-tama kami menyampaikan banyak. Pertama-tama terima kasih, puji syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih berada dalam keadaan yang sehat. Dan puji syukur kepada Tuhan karena kami bisa melewati masa-masa yang agak sulit. Dan sampai pada hari ini kami bisa sampai pada putusan sedang meijak dan semua itu karena Tuhan. Dan pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang begitu... Bisa memberikan keadilan. Yang sudah memberikan keadilan, keadilan yang benar-benar adil kepada anak kami ICAT. Sehingga dari tutupan pertama yang 12 tahun dan bisa sampai menjadi putusan 1 tahun kemudian. Dan kami percaya Majelis Hakim juga bekerja keras untuk sampai di waktu ini tadi. Dan kami sangat percaya bahwa keadilan yang diterima oleh ICAT adalah benar-benar semua. Karena doa, doakan dari orang tua dan juga lagi doa dari pendukung. Terbanyak orang di luar sana yang selalu mendoakan ICAT, mendukung ICAT siang dan malam. Ada yang sampai datang ke pengadilan negeri Jakarta Seratan. Meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tugas mereka dan mereka meluangkan waktu untuk hadir di pengadilan. Hanya untuk mendukung dan mendoakan, mensupport ICAT. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan orang-orang baik di tengah-tengah kehidupan ICAT. Di tengah-tengah pergumulan ICAT. Sehingga dia bisa melewati pergumulan ini dalam masa dari awal masa meriksaan sampai persidangan. Dan hingga sampai pada hari ini yaitu putusan. Dan kami berterima kasih juga, sangat berterima kasih kepada orang tua dari Almarhum Yosua, Bapak Samuel, bersama dengan Ibu Rosti. Yang sudah menerima permintaan maaf dari ICAT, sudah memaafkan dengan tulus kepada ICAT. Kepada Bapak dan Ibu dan semua keluarga dari Almarhum Yosua, juga termasuk di dalamnya pengecara dari keluarga. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi semua pengacara dari keluarga Almarhum Yosua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena mereka sudah juga mendukung ICAT. Dan keluarga sudah memberikan maaf kepada ICAT. Dan terima kasih juga kepada LPSK, yang selama dari awal hingga akhir sudah memberikan perlindungan kepada ICAT, yang selalu ada bersama ICAT. Dan tetap yang sudah memberikan status jisi kepada ICAT, menerima status jisi ICAT. Dan kami sangat berterima kasih kepada LPSK, karena mungkin mereka melihat juga bagaimana dan apa yang sudah dilakukan. Dan mereka sudah melihat ICAT berjuang dari awal, walaupun memang sangat berlipulik, sangat berat. Namun karena mereka melihat kejujuran yang ada pada diri ICAT, sampai pada akhirnya LPSK tetap berjuang untuk mempertahankan status jisi ICAT bisa diterima. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepolisian Negara Depokat Indonesia. Di sana ada Bapak Kapolri bersama dengan seluruh anggota Kepolisian Negara Depokat Indonesia. Terima kasih banyak karena mereka sudah memberikan keamanan kepada ICAT selama masa tahanan. Sampai saat ini ICAT merasa aman dan nyaman di sana, tenang. Dan itu semua karena keamanan yang diberikan oleh Kepolisian. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, yang juga kami tahu suara hati kami sampai ke telinga Bapak Presiden. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati beliau dalam tugas dalam memimpin bangsa dan negara kita. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kabar Eskrim yang juga turut mendukung dan selalu ada dalam proses penyidikan sampai tetap ada buat ICAT. Kami percaya bahwa semua itu juga karena kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim dan juga kepada Pak Dankor yang ada di Makobrimung. Terima kasih banyak juga yang sudah pernah memfasilitasi kami keluarga selama berada di Makobrimung selama kurang lebih 4 bulan. Terima kasih banyak, Pak Irwasu, Pak Kabar Intelkam, Pak Irwasu yang sudah dalam proses penyidikan ICAT juga sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih menjaga ICAT menjaga ICAT selama yang dalam penyidikan. Terima kasih banyak, akhirnya teman-teman saya juga memberkati dalam tugas pekerjaan. Dan yang paling terakhir untuk semua teman-teman wartawan kami dari keluarga, dari orang tua, bersama ICAT menyampaikan banyak terima kasih karena selalu hadir dalam meliput persidangan ICAT. Kami tahu juga dari wartawan juga memberikan dukungan buat ICAT. Semua orang yang sudah mendukung ICAT yang ada di dalamnya juga ada sahabat pengadilan. Ya, amikus keraik, sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan, terima kasih banyak juga Pak Asep yang sudah berjuang sehingga terbentuknya. Amikus keraik. Iya, sahabat pengadilan juga bisa. Dan juga yang terutama kepada Prof. Sulis yang sempat kita ngobrol kemarin. Terima kasih banyak, Ibu. Tuhan kiranya akan selalu membalas semua kebaikan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah masuk dalam sahabat pengadilan yang berjuang untuk keadilan bagi ICAT. Dan juga tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud. Terima kasih banyak, Bapak. Karena Bapak juga berjuang untuk mencari keadilan bagi ICAT. Terima kasih karena selama kami mengikuti melihat dan melalui media, Bapak begitu semangat memperjuangkan keadilan bagi ICAT. Terima kasih, Pak Mahfud. Kiranya Tuhan juga akan selalu membalas kebaikan dari Bapak semuanya. Oke, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan biar kita singkat saja. Oke, silahkan. Oke. Bagaimana pas mendengar fonnya? Sebenarnya kan kami mengikuti persidangan itu dari awal sampai akhir. Sebenarnya sempat deg-degan karena kalau mendengar suara dari apa yang dibacakan oleh Pak Hakim tadi agak menegangkan. Jadi kami berdoa dalam sementara menonton saya lari ke kamar berdoa. Dan setelah keluar kamar, tiba-tiba sudah mau putusankan. Dan setelah dibacakan putusan, saya langsung berdiri dari tempat duduk. Saya nangis. Memeluk Bapaknya. Saya perlukan saya Bapaknya bersama dengan Ibu Lia. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang Tuhan sangat baik. Sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, akhirnya memang benar-benar terjadi. Dan kami tahu itu semua karena perbuatan Tuhan. Yang cukup baik dalam kehidupan kami dan khusus kehidupan Ijat. Memang sangat tidak disangka. Karena terlalu jauh dari 12 tahun sampai menjadi 1 tahun 6 bulan. Tapi puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah berkerja keras. Kami tahu. Apa lagi? Ada lagi? Melihat kesedihan Bapak-Mamanya. Ijat ini kan anaknya, memang dia tidak mau melihat kesedihan. Kami berdua sedih, saya sama Bapaknya sedih. Jadi, dia ingin kalau kami pergi mengunjungi dia di rutan, dia selalu bilang tidak usah bicara tentang masalah. Dia suka kalau kita ke sana harus bicara tentang hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menenangkan. Jangan bicara tentang masalah. Karena memang dia tidak mau melihat kami sedih. Makanya, tadi dia sudah bilang kan, waktu 2 hari lalu, saya sama Bapaknya pergi ke mengunjungi dia. Dia sudah bilang, Mama, Bapak, tidak usah datang ke pengadilan ya. Nonton aja dari rumah. Jadi, kami tidak hadir di pengadilan tadi karena permintaan dari Ijat. Ijat ya mau, mungkin kami mendengarkan hasil putusan. Ijat ya, Ijat kan anak, dia tidak mau melihat kami sedih, dia tidak mau melihat kami sakit, dia tidak mau melihat kami susah hati. Jadi, karena terlalu baik mungkin dia, jadi dia tidak mau melihat kami, dia tidak mau kami mendengar hasil putusannya. Karena kan memang belum tahu hasil putusannya bagaimana. Jadi, dia pikir jangan-jangan hasil putusannya ini tinggi terus menyakiti hati kami berdua. Jadi, dia bilang, lebih baik tidak usah datang. Ya, terima kasih bahwa kami tim penasihat hukum memang belum menerima salinan keputusan secara utuh. Tapi, tadi kami sudah berdiskusi bahwa target dari kami tim penasihat hukum sesuai dengan harapan. Bahwa target kami adalah Richard Eliezer di bawah lima tahun. Kemudian, terkait ke depannya seperti apa, tadi kami sempat berdiskusi. Tapi, belum kita berdiskusi dengan Richard Eliezer. Pada prinsipnya adalah kami tim penasihat hukum menerima putusan dari Majelis Hakim. Ya, tentunya kan ini prosesnya kan kita lihat dari jaksa penuntut umum ya. Kan, jaksa penuntut umum dalam hal ini kan punya kesempatan untuk mengajukan banding. Nah, kita akan lihat apakah jaksa penuntut umum banding atau tidak. Atau jaksa penuntut umum menggunakan deskresinya untuk tidak mengajukan banding. Kita tidak tahu. Tentunya kami hari ini berterima kasih atas putusan Majelis Hakim yang membuat terobosan penegakan hukum Indonesia bahwa status Justice Collabulator Richard Eliezer dikabulkan. Dalam perkara ini, kalau kita lihat bahwa ini karena menjadi perhatian banyak pihak, perhatian banyak publik, kemudian kita lihat bahwa bagaimana kita memperjuangkan status Justice Collabulator adalah kedepannya harapannya adalah terkait dengan perkara-perkara yang rumit, yang sulit ketika seseorang menjadi Justice Collabulator tentunya dia dapat dihargai, jadi berikan reward. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Tetapi kami bersyukur bahwa putusan hari ini mengakomodir Richard Eliezer sebagai Justice Collabulator. Ya, kalau saya sampai terharu memang, ya karena dari awal tanggal 10 Agustus saya akan ikut mendampingi Richard, saya tahu bagaimana proses bangkitnya seorang Richard Eliezer. Dari awal saya mendampingi Richard Eliezer penuh dengan ketakutan, kemudian dia trauma, terus bagaimana dia bangkit, dia berusaha untuk percaya diri, untuk mengalahkan rasa takutnya. Hal-hal tersebut yang saya ikuti dari awal, sehingga di dalam proses persidangan dinamikanya kita lihat ya, bahwa pembuktian kita sudah bagus, kemudian ada tuntutan, ya berbeda pandangan dengan jaksa penuntut-tuntut itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita melihat bahwa dinamika persidangan ini kan menguras energi, menguras waktu dan kalau dibilangkan bagaimana kita bisa maksimal untuk memperjuangkan keadilan untuk Richard Eliezer. Jadi tadi kenapa saya terharu, buat saya bahwa proses persidangan yang sudah berjalan ini dan hari ini adalah putusan, membuat kami yang sangat yakin bahwa penegakan hukum itu ada untuk orang yang tidak mampu, orang yang lemah atau orang kecil. Jadi ini penegakan hukum ke depannya, harapannya kan kita punya harapan terhadap perbaikan hukum yang ada di Indonesia. Ini yang tanya terkait dengan adanya perusahaan satu setengah tahun ini kan beberapa pengalaman khususnya dari koalisenan, seberkirakan Eliezer, Eliezer masih punya peluang loh untuk menjadi anggota Polri, karena dalam perusahaan itu diatur KTDH hanya untuk dua tahun di atas perusahaan pembentangan pidana. Nah kalau dari pihak keluarga Sudirat, maka sudah mau tahu ya atau ini apakah dengan kasus ini, yang ada informasi tetap ingin majestan sebagai anggota Polri atau menguntungkan juga sebagai pelajaran dan menguntungkan sebagai anggota Polri. Biar nanti ibunya yang menjawab ya lebih tepat. Harapan tetap menjadi anggota Polri. Kalau harapan menjadi seorang anggota Polri, anggota Primo, karena IJAP ini kan dia menjadi seorang anggota Primo itu bukan main luar biasa. Dengan perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga dia menjadi seorang anggota Primo. Jadi kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau Primo, sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Karena itu harapan cita-citanya. Dengan putusan ini ada harapan untuk dia. Nah dengan putusan yang selanjutkan tahun 6 bulan ini kan sudah ada harapan bahwa IJAP masih tetap menjadi seorang anggota Primo. Oke, teman-teman. Ada lagi? Cukup ya? Saya pikir cukup. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.